Logo EBC, desainnya ini di dalam suatu tim publikasi. Unsur pertama itu ada salib. Salib itu sebagai dasar dari semua apa yang kita lakukan di gereja ini. Nama gereja kita, Immanuel Baptist Church. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Di dalam perjalanan gereja kita, EBC, Immanuel Baptist Church, kita ingin hakikat daripada Immanuel itu sendiri, yaitu bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, lalu menjadi juru selamat, mati di kayu salib untuk kita, merupakan esensial pesan yang indah sekali yang harus kita miliki. Gereja kita ada supaya menyatakan kabar gembira ini. Kita pergi untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid. Waktu kita melakukan itu semuanya, Alkitab berkata, Yesus sendiri berkata bahwa Yesus akan menyertai kita. EBC is its members. It's not just a building. It is us. It is its members that makes a church. And so because we are going with one vision and one mission, so all of us as a body grows together. Dari dasar ini, kita mau bangun gereja yang diberikan oleh Tuhan ini dengan penuh semangat gitu. Nah, makanya di logo ini juga ada unsur apinya. Api itu maksudnya passion yang berkobar-kobar, passion yang tidak ada habisnya gitu, karena kita kan fokusnya sama Tuhan Yesus. Kita tuh dulu sering buat drama gitu, kayak drama Natal, drama Pasca, dan itu dramanya ya cuma nggak jelas-ngelas gitu lah, kayak ngasal-ngasal. Yang awal-awal malah kita tuh kayak cuma ketawa-ketawa doang, lucu-lucu, dan kita juga nggak latihan gitu. Cuma berempat, berlima. Dari situ pelan-pelan, ya setiap tahun kita bikin, kita bikin, kita bikin, akhirnya makin lama, ya mungkin makin berkualitas gitu ya in a way, dan kita makin serius. Dan pada saat itu kita nggak pernah kepikiran itu, tiba-tiba kita diberikan kesempatan sama Tuhan untuk membuat sebuah film gitu. Dan film ini kita belum pernah bikin film kan seumur hidup gitu. Jadi kita agak takut, tapi kita juga excited gitu, karena kita banyak orang-orang yang punya talenta-talenta yang bagus, dan kita juga percaya kita bisa dengan Tuhan kita bikin sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang kita bisa contribute untuk Tuhan juga. Dan dari itu akhirnya ya kita memutuskan untuk bikin film di Unbroken gitu. When shooting Unbroken, one thing I realized is that how much passion the members of ABC have and how much excellence they have. All of them gave in 200% of their energy, their time. And you can just see it. You can see it from the result, you can see it even during the shooting itself. The number of hours they put in the team, ABC. Really, 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 really give their all if it's for God. And that is something that I really, really love with ABC. Even throughout the whole process, although it's tiring, but each one of us just reminded one another that we're doing it for God. We're doing it for a greater purpose, and that just strengthens us as a whole. I was expecting it to be just 200, 300 people. But when I turned out it was 555 or something like that. I was blown away. All there was was just gratitude because everybody knew that it's not us. Everyone of us knew that it's only by God's grace that there could be that many people. And it is by God's intervention that those people are there to hear the message. From the fire, the strength of God's grace, God also allows us to have problems, problems, problems in the creation of this church, but also in our lives. All the problems and problems in the creation of God's grace are also to be able to grow. Because in the logo there is also a tree. The tree that is a green tree usually shows a great growth because it is a green tree. So we as a church as a community can grow with good in the gereja and in the daily lives of our friends. So it is strong for our friends' people at around him. Money is a work of God. Jim is the Righteous Church. God is the first one. God is the God that will do the first one. God is the one. God is the most главan in the creation of His family, God is the one in first one. God is the first one for us to build the brethren Respon yang positif, respon yang baik dalam pertumbuhan itu. Ketika dua hal ini berjalan bersama-sama, maka orang Kristen itu akan bertumbuh lebih efektif. Kita bertumbuh melalui dengan kita membaca firman Tuhan, melalui jaga saat teduh kita. Karakter kita, kita mau diubah oleh Tuhan. Kita ada ketaatan, ada keinginan, willingness untuk kita berubah, kesediaan hati kita berubah. Kita juga belajar bahwa menjadi orang Kristen tidak pernah sendiri. Menjadi orang Kristen berarti kita harus bersekutu bersama-sama karena Tuhan memakai persekutuan kelompok-kelompok kecil atau kakak atau kelompok kecil dinamis. Di sana kita belajar firman, kita share life, kita pengen dijamah dan kita pengen diubah melalui penerapan-penerapan dalam kehidupan kita. Udah tujuh tahun sama IBC, minggu pertama gue kesini, ya karena gue gak tau siapa-siapa disini, gue kesini sendiri. Jadi kayaknya gue look for church or family gitu loh. Oh, all the people is very humble, so I feel like everyone's welcoming. Dulu kayaknya gue masih orangnya rada diem soalnya masih tertutup gitu loh. Since I left my family behind, my friends behind, jadi kayak susah. And then I found Samu, Musa, terus temen-temen yang bisa grow bareng, ketemu sama anak-anak yang seumuran kayak Debo, Grace. Jadi kita grow satu kakak gitu, kalau dulu gue udah ngadepin masalah kayak masalah yang pernah gue hadepin sekarang, ya gak mungkin gue sekarang disini sih. Kayaknya gue udah give up duluan gitu loh orangnya, gak mungkin gue sampe sekuat ini. Soalnya kayak rupiahnya dari anak kakak sendiri, itu bikin lo kuat gitu loh. Dulu sempet kayak setahun gak ke gereja gitu, gue tuh udah males-malesan ke gereja gitu, udah kayak lo gak put God in my way gitu loh. Jadi kayak gue rasa gue tuh gak butuh banget gitu ke gereja buat apa gitu. Udah jauh, yang buat aku pengen baik lagi, ya karena gue butuh Tuhan, gue butuh grow, dan gue butuh tumbuh sama anak-anak gereja ini sih kayak dulu lagi gitu. Kayak dulu tuh berasa facing the problem together. The main problem is myself actually. Kayak dulu udah lama gak ke gereja, kok tiba-tiba balik gitu. Malah pada welcome me back gitu, dan I think they also miss me. The same thing that I miss my church. I love the people that focus on God, and doesn't really judge you by your things gitu loh, your background or your problem. I think they are very family. Orang-orang IBC itu orang yang warm, very welcoming, dan supportive. Apapun yang saya lalui, mereka selalu ada di sana gitu. Untuk saya, untuk merangkul saya, memeluk saya gitu, mendorong saya gitu, encourage saya gitu, supaya bisa maju. IBC itu is a family, dan kita tahu gitu, no family is perfect, no one is perfect, nobody on earth is perfect gitu. Setiap daripada kita punya kelemahan, tapi ya juga ada kekuatannya gitu, ada potential gitu. Kami IBC ada program Sunday School, dan konditornya dibawakannya. Dan selama perjalanan saya melayani Tuhan, saya dalam menangani anak-anak, saya melihat bahwa pentingnya untuk Sunday School. Jadi anak-anak itu dari kecil bagus untuk dibawa ke gereja, untuk mereka itu belajar menghargai Tuhan. Harinya Tuhan juga mengajar mereka value yang bagus, bahwa mereka dari kecil harus cinta sama Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur, selama saya melayani di IBC, saya melihat anak-anak kecil yang melihat bertumbuh, yang mereka dulu Sunday School susah, nangis, tapi akhirnya mereka lama-lama mereka mulai belajar mandiri untuk mau ikut Sunday School sendiri. Dan juga ada beberapa anak yang sudah umur 2-3 tahun, kalau hari Minggu selalu mengingatkan mamanya, kalau mereka jalan-jalan ke mall, emang hari ini hari Minggu kita Sunday School. Jadi saya senang melihat buah-buahnya, dan mereka melihat anak-anak yang terus makin lama makin cinta Tuhan, makin bertumbuh. Dan juga hal yang kedua juga yang kenapa kita perlu orang tua bawa anak-anak ke Sunday School, karena dalam perjalanan mereka nanti mulai remaja atau mereka dewasa, mungkin orang tua menghadapi kesulitan, tapi karena ada basic yang sudah diajarkan value yang bagus untuk datang terus ke gereja, cinta akan Tuhan, dan mereka mempunyai hati yang peaceable waktu dinasihatin oleh orang tuanya. Kita senang banget bawa Jesse ke gereja, soalnya growing up saya deket sama anak-anak guru-guru Sunday School waktu di gereja di Jakarta. Jadi kita juga mau kalau Jesse itu grow up in, you know, this is a family gitu, Jadi she has to grow up within the family right, amongst the family members gitu. Tapi ternyata realitinya gak kayak gitu, setiap kali Jesse ke gereja itu drama banget, karena dia gak biasa di tengah-tengah orang yang banyak gitu, apalagi dia kan baby yang one of the first, jadi semua orang mau kerubungin dia gitu, terus dia takut banget sama orang-orang banyak. It was a struggle sih, setiap kali ke gereja, kita udah harus siap-siap mental dan energy gitu. Tapi terus we persevere gitu, tetep bawa dia ke gereja, ada meeting apa atau ada P4 apa, kita selalu berusaha bawa dia gitu. Terus lama-lama ya makin bagus sih Jesse. Terus juga dari Sunday School, dari program Sunday School yang ada di sini, saya bersyukur banget sih dengan guru-guru Sunday School kita, mereka sabar, mereka lembut. Terus bukan cuma itu, tapi they are great role models gitu buat Jesse. Semua auntie, uncle, cici-cici nya, koko-kokonya di sini, terus dia juga deket sama beberapa dari anak-anak di sini. Terus sampai sekarang, sampai beberapa tahun yang lalu kita coba mau bawa Jesse ke Red Red, and we did gitu, and she loved it gitu. It was one of the highlight in her life, I think. Jadi as soon as dia pulang dari Red Red, dia selalu nanya, Mama, kapan Red Red lagi gitu, kapan Easter Camp lagi, dia bilang gitu. Terus suka nanya, Red Red itu berapa lama? Terus saya bilang, segini, cuma during the weekend, the Easter weekend. Oh, I wish it can be, you know, Easter Camp everyday, dia bilang gitu. Oh, cannot Jesse, it's too expensive. Terus satu kejadian yang bikin kita bilang, wah ini ternyata gak percuma, Jesse ikut Sunday School. Jesse itu ikut les berenang setiap minggu sekali. Terus waktu dia umur lima kalau gak salah. Satu hari waktu dia lagi berenang, dia ngobrol sama temennya satu, yang satu kelas. Terus abis itu gak lama, dia datangin papanya temennya ini, yang sama-sama berenang sama mereka. Terus dia ngobrol sama juga sama orang itu, sama orang Australia. Wah banyak tato kok kayak satu badan itu papanya. Terus tinggi lagi, kan Jesse ngomongnya kayak gini. Terus abis itu selesai, terus I didn't ask anything until finish gitu. Terus abis itu saya tanya sama Jesse, Jesse tadi ngomong apa sama papanya Eternity? Namanya Eternity. Terus oh, nothing mama, I was just talking about Jesus. Hah? Jesus? Terus kenapa? Terus iya, I asked Eternity whether she knows about Jesus. Terus dia bilang, oh iya. Terus Jesse pokoknya cerita suruh si Eternity tuh cari church. Terus pergi ke Sunday School. Sunday School is fun, dia bilang. We learn about Jesus. Terus we sing. Terus dia ngomong sama papanya Eternity. Dia datangin papanya, dia ngomong. Do you know about God? Kata gitu. Terus dia ajak papanya itu pergi ke gereja. You should go to the church katanya. You should know about God. Dia bilang gitu. And I was surprised gitu. Tapi bangga juga gitu. Seneng. Dan malu juga gitu. Karena sekecil ini pun dia bisa gitu berani ngomong. Actually waktu cerita sama Sony. Saya cerita sama Sony. Terus Sony tanya sama Jesse. Jesse, how did you feel? Kamu gimana waktu ngomong sama papanya? Terus I was a bit nervous daddy. Kata gitu. But I want to share. Dia bilang gitu. So yeah. Thank you buat temen-temen Sunday School. Tim EBC yang Sunday School. Untuk you know. Jeri payah kalian tuh gak sia-sia gitu. You're investing a good seed. From beginning. I was pregnant. With our first baby. Terus God decided to take it away. Terus it was hard. Tapi dari situ kita belajar the meaning of friendship gitu. Dari kakak. Terus juga Musa sama-semu yang support kami. I was very happy gitu. Maksudnya di tengah-tengah something yang was very hard for us. Ada a ray of hope gitu disitu. I remember temen-temen dari kakak. Kakak Sony sama kakak saya datang ke rumah. Terus. Well they show their support gitu. And it helps. We cry together. And that was. It's good. Terus berapa tahun kemudian. Tuhan jawab doa kami. Kita dapet Jesse. That's why we name her Jesse. Give of God. Nama tengahnya Jemima. Karena saya ingat cerita tentang Ayub. Hah tunggu. Terus setelah Jesse besar. Kita was thinking to have another one. Terus Tuhan jawab. Terus I was pregnant with my second one. Terus when I was scan waktu tiga bulan. Belum di confirm tapi mereka bilang you have a risk of this baby having a down syndrome. Setelah pertemuan sama radiologist yang pertama itu, I was in shock kan. Maksudnya kita gak expect it will happen. Sony tapi bilang dari awal. Dia bilang kita gak mau gugurin baby ini kan. We're not losing this baby. Terus saya bilang no no. That thought never came to my mind anyway. Saya bilang gitu. Cuma ya gak expect aja bahwa kok begini gitu ya. I don't wanna say why. Tapi I can't help it gitu. The question came out. Terus Ya mungkin easy untuk bilang no we don't want to terminate the pregnancy. Because the option was open to us. Radiology saya bilang if you want to terminate this pregnancy you can. It's legal. Dan kamu harus do it straight away before you know it's getting bigger. Terus kita decide no. Kita gak mau. And they were pushing us to do the amniosintesis untuk confirm. Terus no kita gak mau. Kita bilang. Terus abis itu OBGYN kita bilang there is another procedure gitu. Bisa blood test which is very safe for you. Considering you don't want to you know miscarry. Terus ya udah kita tes darah waktu itu. Dan the result came. Itu pas di malam dimana ada pertemuan leadership sama ministry team waktu itu di rumah Musa. Terus tapi decisionnya datang malam itu terus OBGYNnya bilang I'm so sorry. I was positive 99.6% bahwa babynya akan lahir dengan Down syndrome. Terus okay I was sort of expecting that sih. Karena kata dok OBGYNnya sebelumnya kalau gak ada telepon dari dia berarti everything is fine. Tapi sore siang itu dia telepon. Berarti I knew something you know not right. Terus ya udah kita datang. Terus ya Musa sama-sama yang buka pintu. Dan kita menangis. Dan kita menangis. Dan kita menangis. Di mobil saya gak bisa nangis karena ada JSC. Tapi. Pas ketemu Musa sama semua. It was. It was like coming home gitu. So. I let it out. Dan. Waktu selama meeting. Ya. Saya sama sembuh di atas gitu. Di kamar. Di kamarnya Nick kalau gak salah. And we. She was just there for me gitu ya. I. 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 Saya share apa yang ada dalam hati saya. Pikiran saya. And. There was no judgement gitu dari sembuh. You just listen. Terus. Ya saya share sama beberapa temen-temen disini. Temen-temen deket. Terus juga sama beberapa temen dari Glenn. Thinking back kayaknya. Kalau bukan karena sepuluh mereka. I don't think I will go through it this well gitu. I mean. Untuk bilang. We don't want to terminate this. Pregnancy was easy for us gitu. Karena kita tahu. Anak itu kan berkat dari tua nih ya. Tapi. Untuk jalanannya itu. It was a. Very private battle gitu. For us. We didn't have anyone to share with. Tapi. Setelah kita share sama temen-temen. Sama. Beberapa temen disini. Juga beberapa. Ibu-ibu di Glenn gitu. It really makes it. A lot lighter for me gitu. To go through the pregnancy. Mereka positif. Terus mereka support. Bahkan mereka. Promise. Mereka commit gitu. Ayo her. Kita gedein anak ini sama-sama gitu. Terus. Waktu. Waktu Josiah lahir. I would. To be honest. I wasn't ready to welcome him. Tapi waktu dia lahir. Gak ada yang perlu lagi dibilang gitu. I love him as much as. If he's normal. Gitu anyway. Terus. Ya. Temen-temen semua dateng. Terus. Maksud semua dateng. Terus. Dari SMS. SMS. Lu Mike. Gitu juga. It meant a lot for me. Terus telepon juga. It meant a lot. Jadi. I'm very grateful for EBC. It's home for me. Gitu. Bukan karena. Saya leader. Bukan karena Sony leader. Bukan karena kita yang paling lama disini. Tapi. EBC. Ya. Our home. Gitu. It's our family. Gitu. I cannot live without. This family. Gitu. As. I cannot live without my Jesus. Because. This is where. You know. I found Jesus. Ehm. This is where. I've. Fall in love with Jesus all over again. Gitu. Di EBC ini. Ehm. Kasih. Tuhan itu begitu nyata. Gitu. And it's. Very real. Unlike. Gak seperti yang saya pernah. Alamin di. Jakarta. Gitu. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!